Halo mabroku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Game bertema peperangan merupakan pilihan game yang cukup seru bagi kamu yang suka permainan dengan nuansa sejarah ataupun pengalaman bermain yang cukup menantang Di jaman sekarang ini banyak sekali game-game perang berkualitas namun tidak semuanya memiliki konsep game dan grafis yang bagus untuk dimainkan Nah, dalam video kali ini Sista Seis akan merekomendasikan kembali beberapa game peperangan di Android yang seru dan terbaik Tentunya game yang akan kita berikan kali ini tidak membutuhkan koneksi internet alias offline untuk dimainkan Sebelum kita lanjut, untuk broku semuanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Oke, berikut 5 game Android peperangan offline terbaik part 2 versi Sista Seis Steel and Flash Game bertema peperangan yang pertama kita rekomendasikan ini merupakan sebuah game strategi perang zaman dulu yang menghadirkan gameplay adiktif yang seru dan keren Dalam game ini, kamu dituntut untuk berperang dengan memilih beragam negara yang hadir Seperti Inggris, Perancis, Empire Ottoman, dan masih banyak yang lainnya Gameplay yang disajikan dalam game ini memandukan konsep game action dengan sudut pandang ketiga atau biasa disebut dengan TPS Player bebas menjelajahi dunia dalam game ini untuk berperang, mengambil alih kastil, desa, ataupun menekrut prajurit untuk bergabung dalam kerajaanmu Player harus mengumpulkan prajurit sebanyak mungkin dan meningkatkan statusnya agar lebih kuat Ya, meskipun di awal permainan, gameplaynya cukup terbilang bingung dan susah Namun seiring kamu memainkannya, pasti paham dengan permainannya Untuk grafis yang ditampilkan Steel and Flash ini cukup terbilang biasa saja dengan gaya 3 dimensi Namun dengan gameplay addiktif yang dihadirkannya, membuat game perang yang satu ini sangat seru untuk dimainkan Evacan 2 Evacan 2 merupakan sebuah game peperangan premium yang menghadirkan kualitas grafis tinggi yang sangat realistis layaknya sebuah game di-cancel Wujar saja, karena game ini diciptakan oleh game engine terbaik di dunia yaitu Unreal Engine Dalam game ini, player akan berperang sebagai Rontirian Centurion yang memiliki misi untuk membantu para Assyrians untuk berperang dengan para monster yang ada Kontrol gameplay yang disajikan Evacan ini hadir dengan gaya RPG yang cukup pas, namun kurang responsif untuk dikendalikan Player bisa menggerakkan karakter dengan analog sebelah kiri, tombol serang dan bertahan di sebelah kanan Ya, meskipun kontrol gameplaynya kurang memuaskan, namun berbeda dengan tampilan visual yang dihadirkan dalam game ini Game ini menghadirkan kualitas grafis tinggi yang terlihat tajam dan detail layaknya sebuah game petualangan di-cancel Hexonia Hexonia merupakan sebuah game strategi peperangan dengan sistem combat rune-based RPG Player dalam game ini dituntut untuk membangun kerajaan sendiri dan mengambil semua wilayah kekuasaan musuh yang ada Di awal permainan, kita akan disajikan dengan sebuah distrik kerajaan kecil Kamu harus mengelola tanah, membuat pasukan, memperluas wilayah, dan menyerang kerajaan lain untuk memenangkan permainannya Untuk gameplay yang dihadirkan dalam game ini memang terbilang cukup rumit dan harus benar-benar dipahami agar kamu bisa memainkannya Seperti game strategi biasanya, kamu akan bermain secara bergiliran untuk mengelola ataupun menyerang musuh Ada banyak pasukan yang bisa kamu dirikan, mulai dari warrior, archer, golem, dan masih banyak yang lainnya Serta ada juga 12 kerajaan yang bisa kamu mainkan dalam game ini yang masing-masingnya memiliki pasukan prajurit berbeda Secara keseluruhan, game peperangan yang satu ini memiliki visual dan konsep game sederhana namun sangat seru untuk dimainkan Game peperangan yang satu ini merupakan sebuah game strategi turun best kembali yang tidak jauh berbeda seperti game Hexonia sebelumnya Dalam game ini, player bisa merasakan pengalaman bermain saat-saat bersejarah Seperti pertempuran Down Creek, pertempuran Stalingrad, kampanye Afrika Utara, dan pertempuran Kepulauan Midway Masih sama seperti Hexonia, kamu akan dituntut untuk membangun beragam pasukan, mengambil alih kekuasaan musuh, dan memenangkan setiap pertempuran Ada 3 mode yang hadir dalam game ini yaitu Skenario, Conquest, dan Domination Dengan menghadirkan nuansa peperangan sejarah, game yang satu ini cukup seru dan layak dicoba bagi kamu yang menyukai game strategi peperangan antar negara Warhammer 40,000 Freeblade Warhammer merupakan sebuah game peperangan yang cukup berbeda dibanding dengan game peperangan yang kita rekomendasikan sebelumnya Game ini menghadirkan game peperangan gaya robot yang cukup seru dan sangat keren Player akan berperan sebagai pengendali robot Freeblade yang dituntut untuk melawan musuh dalam berbagai misi yang datang Player dapat menembakkan senapan mesin, meriam artileri, hingga melepaskan berbagai rudal untuk meratakan para musuh yang datang Aksi tembak-menembak di dalam game ini sangat bervariasi dan penuh dengan efek Kontrol gameplaynya disajikan dengan cukup mudah Player akan berjalan secara otomatis Kamu hanya perlu menekan layar atau menyeretnya untuk mengeluarkan temakan, rudal, dan lain sebagainya Tampilan grafis yang dihadirkan Warhammer ini terbilang keren sekali Yang terlihat tajam dan detail yang cukup jarang untuk ditemui di Android Cukup sekian, itulah beberapa game Android peperangan offline terbaik part 2 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Jangan lupa untuk like jika kalian Jangan lupa untuk menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton selamat menikmati